Intro Memastikan sensus pertanian tahun 2023 berjalan baik, BPS melaksanakan geladi bersih di desa Bulucendea yang terpantau langsung oleh Kepala BPS RI Margo Iwono Kamis 12 Mei 2022. Pangkab, salah satu dari empat kabupaten di Indonesia yang menjadi sampel sensus pertanian tahun 2023. Selain dua desa ini lanjutnya, sampel lainnya merupakan perusahaan pertanian yang berbadan hukum. Terkait sasaran tambahnya, rumah tangga yang berusaha pada sektor pertanian dan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Ya jadi untuk tahun ini karena kebetulan pangkep itu kena sampel, empat kabupaten di seluruh Indonesia ya salah satunya pangkep. Jadi untuk lokasi sampelnya dalam rangka geladi bersih sensus pertanian 2023 itu, untuk sementara kena satu kecamatan, dua desa. Dua desa itu sama lewah dengan Bulucendea. Dan masing-masing desa dan perurahan itu masing-masing kena sembilan blok sensus. Jadi di luar itu ada beberapa sampel juga seperti perusahaan pertanian yang berbadan hukum. Itu akan dikunjungi sesuai keinginan dari BPS Pusat. Karena kan sudah ada direkturnya sama BPS Keupatan Kota. Jadi yang mungkin yang dianggap oleh BPS Pusat itu berkompeten untuk mewakili dari perusahaan yang berbadan hukum itu yang mereka datangi. Dan salah satu yang didatangi hari ini adalah perusahaan ruang potong hewan. Nah itu mereka sudah datang dan itu di Kabupaten Pangkep geladi bersih sendiri itu dikontak oleh BPS Pusat sampai dengan tanggal 14. Jadi mulai tanggal 12 sampai 14. Indikatornya, sasarannya kan khususnya di desa itu blok sensus yang mempunyai rumah tangga yang berusaha di sektor pertanian. Kemudian yang di perusahaan itu jelas karena namanya perusahaan pertanian pasti dia sasaran usahanya yang bergerak di bidang pertanian. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV